Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa perilaku pengendara motor gede di jalanan sudah lama jadi sorotan. Berbekal pengawalan, pemakai jalan lain dipinggirkan. Lima penunggang kuda besi alias motor gede Harley Davidson menjadi tersangka karena menganiaya dua anggota TNI Intel Kodim Agam, Sumatera Barat. Inilah suara kenalpot standar motor Harley Davidson, sangar dan menggelegar. Raungan kenalpot dan raungan sirene identik dengan konvai motor gede. Dengan alasan keamanan, mereka merasa layak diprioritaskan. Siapa sangka, aksi geber kenalpot yang populer dengan istilah mblar membuat sedikitnya lima penunggang Harley Davidson menjadi tersangka. Pekan ini, Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat menetapkan lima penunggang kuda besi asal Amerika sebagai tersangka pelaku penganiayaan. Mereka adalah anggota kelompok motor Siliwangi HOG Bandung Chapter yang tengah konvoy dari kota Padang hingga Pulau Sabang. Kami menetapkan lima tersangka. Kemudian hari ini, angkendal kami dengan Pak Dandim untuk datang ke Pak Kajari untuk menyerahkan SPDP. Ini tanda bahwa bukti kami keseriusan dalam menangani kasus ini. Penganiayaan itu terjadi Jumat pakan lalu di Simpang Tarok, kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sebelumnya, pelaku sempat beraksi geber kenalpot saat melintasi di jalan Dr. Hamka, Bukit Tinggi. Akibatnya, dua korban yang tengah berboncengan motor terkejut dan hampir jatuh. Korban lalu mengejar pelaku dan menghentikan paksa dengan cara memotong jalan. Namun, keduanya justru dianiaya sejumlah pengendara Harley. Berilaku pengendara Moge di jalan sudah lama jadi sorotan. Berbekal pengawalan, pemakai jalan lain dipinggirkan. Polda Sumatera Barat memastikan konvoy Harley yang berujung pengenayaan pun mendapat pengawalan. Jadi, rombongan Moge ini memang dikawal oleh petugas kepolisian. Tetapi memang ada yang tertinggal karena faktor kecepatan lah mungkin sehingga ada kelompok yang tertinggal. Kelompok yang tertinggal inilah yang akhirnya terjadi kasus penganehan. Yang jadi masalah sebenarnya tidak ada soal pengawalan, kemudian menggunakan Moge. Karena di sumber juga ada pengawalan kepada baik klub-klub motor maupun klub mobil misalnya melakukan aktivitas biasanya langsung dikawal. Ini yang jadi masalah kan begitu ada permasalahan pihak dari kelompok Moge ini melakukan penganehan kepada anggota TNI ini yang akhirnya menjadi permasalahan. Pertanyaannya, saat tindak pidana terjadi di depan mata, mengapa polisi tidak melakukan penindakan? Apakah polisi hadir untuk memberi backingan? Apalagi salah satu pengendara Harley adalah anak di bawah umur. Polisi beralasan pengawalan konvoy Moge sudah sesuai aturan. Konvoy, kendaraan, yang dimana itu adalah untuk kepentingan tertentu, menurut pertimbangan pedugas itu boleh, untuk dilakukan pengawalan. Nah, tentunya dalam pengawalan ini atau yang dikawal ini, harus mengetahui apa yang menjadi tetap peraturannya. Antara lain, kalau kita mau melihat secara jujur, di mana tetap harus disipin dalam berlalu lintas, mematuhi batas kecepatan, walaupun itu di dalam kota, kemudian mematuhi etika berlalu lintas. Seperti tadi disebutkan oleh Kabupaten Rumah, betul bahwa ada kecenderungan memainkan gas. Dan satu lagi yang kurang menghargai pengguna jalan lain. Nah, tentunya hal ini itu menjadi catatan hal yang tidak baik. Atau negatif. Tetap harus tertib dan disiplin di jalan dalam konteks itu rombongan. Yang ketiga, supaya tidak menjadikan suatu ancaman lain, yaitu misalnya terjadi pelanggaran lalu lintas di sana, misalnya kecepatan tinggi, dan termasuk memiliki satu etika. Nah, inilah yang kemudian menjadi satu pertimbangan perlu ditawal. Jadi intinya, gas bawahnya itu adalah untuk keamanan, keselamatan, dan ketetiban. Pada Agustus 2015, Istana Presiden menyatakan, konvoy motor Harley Davidson tidak termasuk sebagai pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan. Argumentasi kepolisian dinilai lemah karena yang dimaksud dalam aturan pengawalan adalah kendaraan untuk penanganan ancaman bom, pengangkut pasukan, serta penanganan huru hara dan bencana alam. Istana juga menyatakan, sirine dan rotator oleh peserta konvoy jelas melanggar aturan. Lima tahun berlalu, sejak pernyataan sikap istana, namun pengawalan terhadap konvoy motor gede masih terus berjalan. Begitu pula sirine dan rotator masih terus digunakan. Padahal, seharusnya, kita semua memiliki hak dan kewajiban yang sama di jalan raya. Anak-anak Harley Davidson Club, begitu apapun klubnya, kita ini masyarakat biasa, dekatlah dengan masyarakat mau kita memakainya bareng-bareng. Mari kita saling menghormati. Kita bukan warga negara kelas satu, kita bukan yang punya jalanan.